Nah ini kok ada putih-putih itu apa kesini? Nah ini bermasalah ini kayaknya Nah ini kenapa nanti tetap kita hajar ya pokoknya ya Soalnya saya baru kali ini menggodok gini Biasanya saya cukim pelan-pelan, nggak saya godok Ini kok ada putih-putih itu apa itu? Nah ini kita tangani bersama ya biar tahu masalahnya ya Halo Jais Halo Jais Salam serok ya Jais ya Salam serok ya Serok Hari ini kita akan mendelokkan lagi ya Jais Ini berhubungan dengan emas Nah ini di tangan saya itu ada emas Kecil-kecil ini Peringkil-peringkil ya Ini dari leles-lelesan ya Mungkin kadarnya ini sekitar berapa ya 80 ke 90 lah 90 bisa Bisa lebih Nah ini sekarang kita akan Mengkinclongkan ya guys ya Akan mengkinclongkan ini Ini peringkilan ini kita jadikan satu Kita jadikan siji Kita jadikan siji ya Kita jadikan siji itu gini guys Siji itu siji Tapi kita buat Biar kinclong dan Murni 24 karat atau 99,9% ini ya Nah caranya gimana Jangan sampai di skip Biar Biar-biar ngerti Biar ngerti detailnya Nah gitu guys Ini langsung saja gini guys Caranya guys Ini kita timbang dulu Emasnya ini ada berapa Nah Ini kita timbang Emasnya ada berapa ya ini ya Nah Gitu guys Nah Ini ada 6 gram lebih Nah ini pengotornya berapa Nanti kan kelihatan Minimal itu minimal Kadarnya itu di 30 ya Di 30 Minimal Jadi kita kalau ini 6 Kita tambahkan berarti Sekitar Kalau semisal 30 atau 20 Gitu aja ya 6 x 80 Berarti sekitar 42 Bener 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 kurang letong-letong Eh kumis guys Kira-kira Ini kelas kira-kira Nah ini Di sini kita Akan kita campurkan ke perak ya ini ya Ini kebeneran perak Nah ini Ini perak ini Ini perak Kita campurkan berarti Sekitar 42 42 42 Nah ini kita ngambil Kita ngambil setengah on ini ya 51 ya ini ya Kita ngambil setengah on Nah Begitu Ini lalu kita campurkan ini Ini saya sisikan Ini saya sisikan Ini saya Dewekkan Ini nanti di Dicampur ya Ini nanti ya Nah kita campur Enggak dublek lagi Dibakar guys guys Kalau ini Dibong ini nanti ya Dibong Nah Banyak yang komplain Bahasa saya celometan ya Bukan celometan Karena Marahin ya Banyak orang Jawa Pertanya saja Dan Selain Jadi Ya Di sini Itu Tidak Anjel Nah begitu Jadi Memang Anjel ya Anjel Jadi Sekarang Siapa ini Paham Ya Alhamdulillah Mereka paham Ya tetap Alhamdulillah begitu ya pokoknya nah ini langsung saja kita mulai kita lekasi ini gimana prosesnya biar menjadi kincleng keempat keempat peringkilan ini ini ada 4 ini peringkilannya tadi totalnya itu 6 gram berapa gitu langsung kita bakar kita campur perak langsung kita kita bong guys wis ya yuk guys langsung saja ini Aan lagi menyempahkan guys bingung saja ini apa lagi gimana guys ini lagi menyempahkan alat ini guys dia ini ya ini 4 peringkil ini sama ini tadi nah langsung kita bong saja ini kita taruh kawai ini sama si jomblo ini makasih yang ganteng makasih yang ganteng makasih yang ganteng kakamotanya pakai masker dipakai ya jangan lupa pakai masker ya guys karena protokol kesehatan guys corona diartikan corona corona ini jadi 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 harus pakai protokol 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 ya ini langsung kita bong jadikan satu guys sudah langsung langsung di bong saja nanti diperkirakan pokoknya sudah campur semua ya biar meleleh semua dan ini kita kita bakar sampai jadikan satu pokoknya terima kasih hai 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 Ho the book Hai Nah ini yang harus yang benar-benar campur ya guys Maksudnya itu harus yang benar-benar jadi satu ya Nah itu dihademkan dulu ya itu ya Biar adem Bengkak melocot Lek ngambil kuih gaya cupit Ini kita ambil logamnya pokoknya Nah ini sudah Sudah mentas ya ini ya Sudah mari guys Sudah mari ini nyampurnya Nah di perak ini Ini ada emasnya sekitar 5 gram lebih ini Nah ini warnanya Nah Ini berarti campurannya emas Sama perak Kalaupun ada pengotor lain itu pasti Saipet guys Saipet Saipet Nah langsung saja ini kita proses lagi Kita cukim ya Kita cukim Hanya pakai nitrit aja Hanya pakai nitrit aja gak apa-apa ini Karena kan gak ada pengotor yang banyak lain ya Apalagi kalau timah kan udah kayaknya udah cuma 0,% ini kalau timah Yang jelas bersih perak sama emas Langsung saja ini Langsung kita cepatkan bahannya ya Ini ada Aku pakai Makanya pakai obok Ini gawe pirek Nah ini Ini hanya dengan HNO3 aja ya HNO3 HNO3 ini nitrit Nitrit ya Nitrit? Nah Nah ini langsung kita sok i saja Nalon-nalon Nah itu nanti diobok ngalon-nalon ya Jess Pelan-pelan ya nanti bakarnya ya Hampir penuhan gak bapak Nah itu Terus gak apa-apa Disokkan hub Nah itu disokkan sekian ini ya Nah ini langsung kita obok aja ini Murah-murup kan? Nanti gasnya ngetek kalau ya guys GASnya ngeprank Oh, enggak ya Oh, lama gak dipakai guys terawal Nah ini udah murup ini Nah ini udah murup Ambilin tutupi kamera Nih Dilokan geninya Dilokkan geninya ini Nah, dilokkan geninya Nah Jadi melirit aja guys ya Geninya guys Jangan terlalu Gedi-gedi guys ini Melirit aja geninya Nah itu Nah ini nanti Mesti dikit-dikit Mesti habis ini ya Jadi biar Pelaknya itu yang ngangkat Tapi emasnya yang Carry ini Nanti pasti akan ada Semacam blendet-blendetnya Itu disini itu pasti ada Nah ini Karena yang pengotor lain Pasti Lenyap Kalau musuh Nitrik Gitu Nah kita tunggu sampai habis ya Ini ya Ini pelan-pelan Pokoknya nanti ini pasti Pasti apa Bereaksi Bentar lagi Enggak Kalau pakai pirex Itu enggak usah pakai HF ya Pecah pasti Karena HF itu untuk kaca sama Apa ya Lenggara nih Timah Tenor Gitu Lenggak pirex kamu kasih HF Pecah pasti Yes Nah ini kita Kita anteni aja Kita anteni aja Sampai Agak panas Nanti Bereaksi Nah ini lekas Lekas mulai Kemelitik ya guys Lekas mulai Kemelitik Kemelitik itu apa Teritil-teritil Ini loh pokoknya Ini kan teritil-teritil Melutuk-melutuk Melutuk Lekas Lekas mau reaksi Engel Nah ini kok ada Putih-putih itu apa Di sini Nah ini bermasalah ini Kayaknya Nah ini kenapa Nanti tetap Kita Hajar ya Pokoknya ya Soalnya saya baru Kali ini Menggodok Gini Biasanya saya cukim Pelan-pelan Enggak Enggak saya godok Ini kok ada Putih-putih itu apa Itu Nah ini Kita tangani bersama ya Biar tahu masalahnya ya Karena kalau Hanya melihat Enaknya aja Kepenaan guys Nah ini ada Putih-putih itu ya Godok Tapi kok ada Putih-putih Itu apa itu Nah kita Kita hajar pokoknya Nah ini kayaknya Perak nitrat ini Gak mau hajar Gak mau jadi apa Jadi banyu Peraknya Nah ini Ini perak ini Perak nitrat ya Nah kita coba aja Kita proses ya Kita tetap Kita proses Kita lanjut Ini kita Demkan dulu Biar adem Airnya ya Nanti kita Tuang ke wadah Yang ember Atau apa Itu kita siapkan ember Ini karena warnanya Ini nitrat baru Itu gak tahu ini Ini warnanya nitrat aja Kok gak berubah biru Gitu deh Nah ini sudah saya cepatkan Ember-embernya Tapi biar Biar adem dulu ya Nah ini yang hitam-hitam Itu mas Nah Ini yang hitam Bawahnya mas Tapi ada perak Kok ada Kayak perak nitrat Nah kita tunggu adem Guys Nah ini kita Jupuk ya guys Kita jupuk Tambahkan banyu aja Kita lihat Nanti hasilnya Bagaimana Banyunya itu Harusnya hijau Kok gak Mau Ini campuran perak Nah itu perak Kayaknya perak nitrat Warnanya gak mau Wicu Malih Siati ya Harus pakai masker ya Ini kita taruh disini aja dulu ya Jangan sampai ketinggalan Ini emas Kita cuci dulu aja Ini ada kotor-kotor Kita kasih air dulu ya Nanti gimana jadinya Saya juga belum pernah nih Mengalami masalah seperti ini Ya hilang kali Berarti kasih air malah hilang Warnanya malah hijau ini Ya Kurang air berarti Ini namanya gas ini Jadi kurang air kayaknya Tidaknya tadi Jadi kalau Ngasih Ngasih apa Ngasih kimia Kayaknya butuh air Kalau sama perak Memang ya Biasanya memang Saya kasih air itu Saya Air sama nitrit gitu Nah ini Kayaknya Putih-putihnya itu Dikasih Air malah hilang Oh Enggak nih Oh Enggak hilang ya Nah ini hilang guys Nah ini malah hilang Iya kan Putih-putihnya Dikasih air biasa Ya itu tadi ya Malah hilang Nah ini Yang kita ambil Lemasnya ini Nah ini Ininya brodol itu Apa sunduknya ini Buat ngudeg tadi Brodol ini Mengelintek guys Ngelintek ini Nah ini kita Hilang ya Saya juga belum pernah tadi Ini hilang Ini langsung kita ambil Apa Ireng-irengnya ini Terus Lalu kita Bukan dibong Ngawur Ini kita godok lagi Dengan nitrit Ya Langsung kita godok lagi Dengan nitrit lagi Ini kita murnikan Ini kita murnikan Nah ini saya Resikan dulu Ini ada Kelendean 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 Sunduk itu Nah Ini kita tak Tak tumplekan Disini ya guys Kita Ceruti Biar enak Ini milihnya Ini Masih hitam Nanti kalau Terus Nah ini Disini ada Sisa-sisa ya Ini perak Sama emas yang Ngambang-ngambang Tadi pasti ikut Kesini Ini jangan dibuang Ini nanti diambil Peraknya lagi Ini Peraknya tadi kan ada Setengah on Ini kita ambil lagi Nanti Gitu Nah ini Disokkan aja Airnya Itu dipakai yang Terus dikasih Kita Godok lagi Kita Godokin dengan Nitrit bisa ya Nah ini dikasih Kasih nitrit lagi ya Dikit aja Gak apa-apa Kalau Dany Cama Mas Basir Ini ya Mas Basir Mas Basir Nah ini tinggal Menuekan Saja Ini ada yang Pinggir-pinggir Ini gimana Biar Menyatu Biar Mengumpul Godok Tumpahkan Apinya Tumpahkan Seperti Gini Tumpahkan Oh Empan Nah itu tipis-tipis Saja Apinya Nah Apinya pelan aja Apinya pelan aja Pasti Kiri-kiri Disikan Nah ini Diambil peraknya Lagi Lanya Nanti Buat Dibirkan Dibirkan sana duluan Di tarung hejar Biar aman Biar gak numplek nanti Nanti kalau numplek Saya yang numplek Gitu 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 Kita tunggu ya guys Sampai Reaksinya itu Kayak umup itu nanti Kayak umup Biasanya saya itu Tiga kali Atau Berwarna Berwarna Apa ya Coklat Gotoh Itu guys Bata Merah Kemeraan Bata Apa Emasnya tadi Blendednya 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 Itu guys Nah itu Kita tunggu aja Nah ini Berhubung sudah Kemelutuk ya Kita Kita Wih diserang sih Nah Banyanya dikasihkan Disini guys Nanti Diangkat Panas Banyanya dikasihkan Dekasihkan 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 Ini Ini Lekasihkan Mas Dekasihkan Gimana Nah Itu kita Ambil Sisi Nah warnanya Itu Kayak susu Apa Airnya Kasih air aja Biar cepat Nitral Ambil Ambil kita Cuci Nah itu Airnya Akan Putih Amal Ini Gak Tahu Tadi Kadar Berapa Kalau Perkiraan Saya 80 Kadarnya Tadi Jadinya Sekian Itu Tujuan yang pertama Pokoknya Sampai Tiga kali ya Biasanya Tiga kali Ini Ini Kalau Digodok Semakin Berat Lumpurnya Lumpurnya Kayak Mali Tiga ya Nanti Nanti Langsung Kita Godok Saja Itu Warnanya Sudah Kemera Merahan Nah ini Yang kedua Kita Haring Nah ini Kayaknya Sudah Bersih Warnanya Sudah Bagus Ini Warnanya Sudah Sudah Nah ini Jodkan Saja Nah Ini Warnanya Sudah Merah Ini Berarti Kedua Sudah 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 Kita Langsung Bakar Ini Hanya Dua Kali Tadi Tadi Tidak Jadi Tiga Kali Karena Warnanya Sudah Bagus Sudah Bagus Sudah Lumpur Kering Pokoknya Gemara Merahan Kayak Batal Ini Pas Sudah Bagus Nah Ini Warnanya Merah Merah Biasanya Lebih Berat Ya Ini Kita Ambil Kowi Aja Kita Taruh Di Kowi Air Airnya Kita Sokkan Balikkan Lassi Kesini Nah Ini Yang 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 Dibakar Yang Ini Warnanya Sama Dengan Kowinya Warnanya Sama Dengan Kowi Ini Kita Bakar Ya Kita Kalaupun Lebih Baik Ini Disatkan Juga Tidak Apa Jadi Dibakar Dari Kompor Kayak gitu Biar Tidak Meletik Nah Ini Langsung Kita Bakar Aja Ya Langsung Kita Bakar Aja Siap Lain Kita Bakar Asam Matanya Bos Jangan Lupa Bos Nah Ini Kita Taburi Pijer Kita Taburi Pijer Kalaupun Pertama Bakar Pastinya Harus Pelang Pelang Apinya Biar Tidak Moncat Pijer 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 Ini Biar Dibakar Si Jumlu Jumlu Aja Pijer Panas Pijer Pijer Nah Pelan-pelan Aja Pokoknya Dicubuh Sampai Nanti Melogam Ya Nah Pokoknya Yang pertama Pelan-pelan Nah Itu Pelan-pelan Aja Pokoknya Nah Kita Tunggu Sampai Melogam Ya Guys Nah Nah Tak Gajilan Ini 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 Gak Lokam Ini Gak Nampil Tak Lapikan Aja Anak Biasanya Lumayan Tulit Kita Tak Beri Pijer Biar Nanti Gelombong Bunyak Itu Mengelangkupkan Mengkilapkan Ini Cabetnya Nah Kita Ambil Ya Kita Lihat Hasilnya Benar-benar Kincong Apa Enggak Ini Ya Mungkin Kotor Pijer Tapa Gak Apa Nah Ini Wah Warnanya Gila Guys Nah Ini Bisa Dilihat Kan Warnanya Nah Itu Mengkilongkan Itu Bukan Hanya Sekedar Sekedar Tidak 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 Ini Kita Lihat Benar-benar Kincong Ini Ya Tidak Lapan Tidak Tadi Tidak 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 Kalau Menemui Permasalahan Apapun Jangan Takut Tidak Tidak Sempat Apa Jadi Perak Nitrat Ya Itu Yang Gak Gak Bisa Hacur Ternyata Cuma Dikasih Air Biasa Sudah Larut Hilang Nah Seperti Itu Jalan Kenyataannya Ini Juga Jadi Mas Kincong Gak Ripet Tadi Juga Gak Memakai HF Ya Karena Saya Yakin Bahwa Pengotor Itu Tinggal Cuma 0, Berapa Persen Gitu Aja Jadi Ini Sudah Jadi Begitu Itulah Cara Kami Mengkinclongkan Ya Nah Ini Kalau Mau Request Video Apalagi Silahkan Request Di Comment Saya Tetap Bantau Guys Terima Kasih Telah Mendelok Video Saya Saya Ucapkan Salam Sukses Selalu Gak Ya Dile Mang bon Lime é Kami